Hai guys, jumpa lagi dengan saya Pak Semi di channel Belajar Cyber Security bersama Pak Semi. Nah, kali ini saya ingin sedikit menyampaikan beberapa tips and tricks yang berhubungan dengan bagaimana kita itu bisa menguasai interview yang berhubungan dengan pekerjaan cyber security atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan cyber security dan information security. Jadi kalau Anda ditawarkan pekerjaan kemudian nantinya Anda melalui fase interview, nah ini ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Nah, kita lihat pertama kita akan bahas cyber security interview tips, kemudian ada contoh pertanyaan yang cukup dalam, kemudian pertanyaan-pertanyaan dan contoh-contoh jawabannya, kemudian juga ada saya ingin sharing interview experience saya yang berhubungan dengan cyber security yang pernah saya alami atau pernah saya jalanin. Oke, let's see yang pertama kita coba lihat. Cyber security interview tips. Nah, sebenarnya tipsnya sih banyak ya. Ada sekitar 21. Tips nomor satu ini adalah kita harus bikin resume yang bagus. Resume itu penting. Resume itu seperti ya, kadang-kadang ada yang bilang CV. Curriculum VT, ada yang resume. Nah, itu harus didesain dengan baik dan tidak perlu panjang-panjang sebenarnya, tergantung pengalaman kita. Bagi Anda yang baru, ya secukupnya saja, satu lembar juga sudah cukup. Kemudian tampilkan istilahnya pengetahuan dan pengalaman Anda di resume yang ada tadi. Supaya orang bisa fokus. Kira-kira apa nih pengalaman yang sangat bisa membuat interviewer Anda itu, ya, bisa berkata wah gitu ya. Mungkin bukan interview-nya langsung ya, waktu baca resume-nya langsung bisa wah gitu ya. Itu tips nomor satu. Tip nomor dua, get the interview date, time, and location in writing. Jadi ini harus dicatat ya, kapan mau interview, tanggal berapa, jam berapa, dan lokasinya. Kalau memang itu tidak memungkinkan di lokasi tertentu, ya bisa online. Ya, sekarang kan jamannya online ya, karena adanya pandemi COVID-nya. Nah, kemudian tips nomor tiga, tip nomor tiga adalah do extensive research. Jadi kalau Anda sudah tahu, Anda itu akan di interview oleh perusahaan. Nah, biasanya sih mereka melalui yang namanya job hunter ya, atau placement ya, company. Jadi ada perusahaan-perusahaan seperti JobsDB, JobsTrip ya, itu mungkin dia sudah kasih tahu nih, nanti Anda di interview oleh misalnya perusahaan A yang nantinya akan meng-hire Anda secara langsung. Nah, itu Anda harus lakukan yang namanya research, ya, riset tentang company atau perusahaan tadi. Ya, itu tip nomor tiga. Tip nomor empat, complete a mock interview with at least two different people. Jadi kita bisa melakukan simulasi interview dengan mengundang teman Anda yang nantinya menjadi interviewer, ya, minimal ada dua orang. Ya, bisa, supaya dia bisa, atau kita bisa merasakan kira-kira pertanyaan yang berbeda, ya. Jangan lupa tip nomor lima itu dress the part. Jadi, apa, pastikan Anda attire-nya atau, ya, penampilan Anda sopan, baik, dan profesional. Kalau untuk tip nomor enam, ini berlaku kalau kita di-interview di lokasi tertentu, di perusahaan. Arrive early, harus selalu datang awal, ya, jangan sampai terlambat, maluk kita, nggak enak, tidak profesional. Tip nomor tujuh, do not arrive empty-handed. Jangan kosong, ya, nggak bawa apa-apa, ya, minimal bawa map, atau bawa buku, atau catatannya, nantinya bisa digunakan untuk mencatat beberapa pertanyaan, ya. Dan kalau perlu, CV kita, atau resume kita yang udah kita buat, itu kita juga cetak dan bawa. Ya, jangan kosong tangannya, jangan kok sama sekali nggak ada apa-apa, nggak bawa apa-apa. Kesannya kita nggak siap. Nah, tip nomor delapan, yaitu be ready for multiple interviewers. Makanya, di tip nomor empat, kita latihan ada dua interviewer, jadi, ya, kita harus siap, siap segala sesuatunya, siap dengan punya interviewer dua orang, ya. Nah, atau mungkin lebih, ya. Oke, kita lanjut di tip nomor sembilan. Be ready for any type of format. Jadi, format interview itu berbacam-macam, ada yang bentuknya kayak model, ya, nanya, percakapan biasa, informal, ya, atau bahkan semacam questionnaire, ya. Itu untuk tip nomor sembilan, ya. Jadi, selalu-selalu siap. Kemudian, tip nomor sepuluh, be nice and likable to everyone. Jadi, harus penampilan kita, kita harus low profile, yang, ya, kita bikin orang itu senang dengan kita. Jangan sombong, ya. Kemudian, tip nomor sebelas, turn off your cell phone, ya, matikan cell phone Anda. Kalau enggak, ya, Anda jalankan, apa, handphonenya tetap nyala, tapi diset ke mode, 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 atau mode pesawat, ya, airplane mode, ya. Nah, itu supaya nggak ganggu. Ya, paling interview-nya kan cuma beberapa menit, ya, mungkin bisa paling tinggi, ya, 30 menit sampai 1 jam, ya. Kemudian, tip nomor dua belas, write down the names of the people interviewing you and confirm the correct spelling if you are unsure. Jadi, kita harus catat siapa namanya, kalau diperbolehkan, ya, kita bisa nanya, ya. Atau biasanya sih, interviewer akan memperkenalkan diri. Jadi, kita langsung catat. Nah, jadi pada saat kita addressing dia, kita bicara dengan dia, kita bisa menggunakan, apa, gaya percakapan yang lebih casual, yang tidak terlalu formal. Mungkin formal, tapi sedikit casual dan bisa lebih friendly, ya, lebih enak ngomongnya. Seperti kita bicara dengan teman sendiri. Tapi, jangan lupa, ya, selalu bawa yang namanya rasa hormat, ya. Jadi, kalau misalnya interviewer-nya lebih tua dari Anda, ya, gunakan istilahnya, apa, panggilan yang hormat seperti bapak, ibu, ya, atau sir, madam, ya. Nah, kita catat namanya. Kemudian, tip nomor tiga belas, do not make jokes, talk about politics, or speak poorly about anyone, including a formal employer, ya. Jadi, jangan bergurau, ya, atau bicara mengenai politik, atau bahkan, ya, bicara tentang orang lain yang kayaknya tidak mendukung, ya. Apalagi ini nanti dianggap kita tidak profesional, ya. Termasuk juga membicarakan formal employer, ya, yang perusahaan sebelumnya, ya. Nah, itu jangan dibahas kalau tidak ditanya. Kalau ditanya, ya, kita bahas seperlunya aja. Tip nomor empat belas adalah ask a question or two at the end. Jadi, jangan terlalu cuma kita yang ditanya terus, ya. Kita juga harus bertanya. Kadang-kadang interviewer akan nanya, kira-kira Anda punya pertanyaan apa terhadap kami atau perusahaan? Nah, kita tanyakan wajib, gitu, ya. Jangan cuma diam, ya. Nah, ini berhubungan dengan yang tip nomor lima belas, yaitu remember that you are interviewing them, tuh. Ya, jadi bukan cuma satu arah, kalau bisa dua arah. Ya, lebih relax tuh lebih enak. Tapi relax dengan, maksudnya, ya, Anda di interview, tapi kesannya Anda menjawabnya relax, tidak tegang. Itu lebih baik sebenarnya, supaya Anda bisa menceritakan pengalaman Anda dengan cara yang lebih relax, ya, lebih santai. Let it flow, ya. Biarkan itu mengalir, ya, dari Anda. Itu tip nomor lima belas. Tip nomor enam belas, ya. Remember that the best interviews are conversational, ya. Jadi, ya, the best interview adalah percakapan yang nampak seperti percakapan yang tidak formal. Ya, tetapi tetap menjaga profesionalisme kita. Jadi, jangan anggap itu jadi satu arah, kita diem banyak, ya, kayak model takut, gitu, ya, atau segan. Jangan. Kalau Anda merasa Anda punya sesuatu yang Anda bisa tawarkan, Anda tawarkan. Anda tampilkan itu, skill Anda, pengetahuan Anda, ya, dan beberapa hal yang lain. Ya, menurut Anda itu bakal bisa membantu perusahaan, ya. Tip nomor tujuh belas, thank them and follow up with email. An email thank you, ya. Jadi, jangan lupa, apa, berterima kasih dengan mereka dan kita selalu follow up dan jangan lupa menyampaikan rasa terima kasih kita. Karena sudah dipanggil, diberi kesempatan, ya. Kita bisa bilang, thank you very much for your kind attention, ya. And kita bisa bilang bahwa kita menunggu jawaban yang baik dari mereka atau berita baik dari mereka, ya. Tip nomor tujuh belas itu. Nomor lapan belas tipnya adalah remember that everything is negotiable. Jadi, ya, jangan terlalu saklek atau terlalu strict tentang, misalnya contoh dari masalah gaji atau, ya, fee atau apa, ya. Atau, ya, bisa dikatakan kompensasinya. Itu biasa selalu negotiable, ya. Kita jangan terlalu memasang, mematok harga yang terlalu gimana, ya. Kadang-kadang, apa, penghasilan atau salary itu bukan di atas segalanya, ya. Kita bisa, mungkin, bagi Anda yang baru, bisa menilai ini atau menggunakan ini sebagai kesempatan untuk memulai karir dan nantinya, ya. Kita kan step by step, ya, dari bawah dulu, ya. Nah, nomor sembilan belas paling penting ini. Do not lie about a skill you do not have. Jadi, kalau memang skill-nya nggak ada, jangan bilang Anda itu ada skill-nya. Jangan bilang Anda itu tahu, gitu, loh. Atau mungkin bilang udah pernah melakukan ini, padahal sebenarnya belum pernah. Itu nanti bisa backfire atau bisa, misalnya, makan ke diri sendiri, ya. Jangan sekali-kali Anda bilang atau mengatakan bahwa Anda punya skill yang diminta. Gara-gara cuma bikin menyenangkan interviewer atau menyenangkan perusahaan yang menilai apa-apa akan meng-hire Anda. Tip nomor sembilan belas itu, ya, itu salah satu yang paling saya tekankan di sini. Tip nomor dua puluh, if you haven't heard anything after ten days, follow up with an email asking about the status. Jadi, jangan segan. Jangan segan menanyakan setelah sepuluh hari, nggak ada berita, ya, Anda follow up. Ya, tanyakan statusnya seperti apa. Apakah saya diterima atau apakah ada next step-nya dan sebagainya. Nah, itu nomor dua puluh. Nomor dua puluh, tipnya adalah keep interviewing elsewhere. Jadi, jangan terlalu nunggu yang Anda sudah interview. Misalnya, Anda sudah di-interview di perusahaan A. Anda sambil nunggu, Anda bisa melakukan interview di perusahaan yang lain. Ya, kan, belum ada kepastian. Jadi, ya, Anda bebas memilihnya, ya. Dan jangan lupa asah pemahaman dan pengetahuan Anda terhadap beberapa pengetahuan yang mungkin nantinya akan ditanyakan, ya. Nah, tip nomor dua puluh dua ini sebenarnya saya tambahkan. Aslinya di tip dua puluh satu sudah selesai. Tapi ada satu yang khususnya di Indonesia, ya. Atau di luar negeri, ya. Yaitu tip nomor dua puluh dua adalah be ready for the interview in foreign language. Kadang-kadang mereka, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang multinasional, perusahaan asing, bisa jadi Anda akan di-interview dengan menggunakan bahasa Inggris. Selain bahasa Indonesia, ya. Jadi, ya, kita harus selalu ready, selalu siap, ya. Dengan bahasa yang, pada umumnya sih, bahasa Inggris, ya. Karena ini kan, bahasa Inggris kan adalah bahasa internasional, ya. Jadi, ya, Anda minimal harus tahu bagaimana cara melakukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dalam bahasa asing, ya. Khususnya bahasa Inggris, contohnya di sini, ya. Oke, jadi ada dua puluh dua tips yang saya tampilkan di sini, ya. Mudah-mudahan ini bisa berbampar. Nah, kita lihat, ini kayaknya ada salahan ini, ya. Bukan tiga of empat, ya. Harusnya empat of empat, ya. Oh, satu of, jadi ini kesalahan slide, ya. Gak apa-apa, ya. Nah. Kemudian, ada hal lain lagi yang saya ingin jelaskan di sini, ya. Mungkin sambil saya perbaiki, ya, ini, ya. Supaya nantinya bisa lebih baik lagi, ya. Di sini. Satu of tiga harusnya, ini, ya. Tiga, oke. Mohon maaf sebelumnya. Ini memakan waktu. Nah, oke. Jadi, three of three, ya. Oke. Nah, jadi ini tadi tipsnya ada di halaman satu sampai tiga. Jadi, halaman satu, halaman dua, atau slide kedua, dan slide ketiga. Ya, ada dua puluh dua tips, ya. Nah, jika Anda ingin tahu tips ini, Anda bisa pelan-pelan mereview video, atau nanti bisa saya kirimkan tips-tips ini. Nah, next, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dan ini khususnya kalau di dalam interview Anda akan ditanya, ini jaga-jaga, ya. Anda akan ditanya di dalam interview yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya Anda menghandle information security atau cyber security, khususnya yang teknikal, ya. Nah, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sangat dalam di sini. Misalnya nomor satu ini, How do you go about securing server? Jadi, bagaimana Anda melakukan, ops, Anda melakukan, apa, aktivitas untuk men-secure server Anda, mempertahankan atau memproteksi server Anda. Nah, ini Anda bisa dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman Anda, ya. Kalau Anda tidak tahu, ya mungkin sebelumnya Anda harus siap-siap, ya. Mungkin bisa jadi ada pertanyaan seperti ini, ya. Ya, misalnya Anda bisa jawab dengan hardening, dengan adanya intrusion prevention system, antivirus, dan sebagainya. Termasuk juga nomor dua ini, why is domain name system atau DNS monitoring is important, ya. Jadi, Anda harus tahu dulu, ya, bahwa DNS itu untuk apa, fungsinya, rolenya seperti apa. Sama dengan securing server, apa saja yang Anda harus lakukan kalau Anda mau melakukan, apa, men-secure server Anda, ya. Nah, untuk nomor dua, domain name system, nah, sebelum Anda menjawab, Anda harus tahu dulu, DNS itu untuk apa. Nah, baru nanti jawab, kenapa monitoring itu sangat penting, ya. Nah, itu. Di sini saya tidak akan terlalu membahas terlalu detail, ya, karena kan pertanyaan bisa berubah. Atau mungkin pertanyaan nomor tiga, what is, what's the difference between hashing and coding and encrypting? Nah, kalau hashing kan, Anda tahu, satu arah, ya. Nah, jadi Anda harus ngerti nih, kriptografi, hashing itu apa, encoding itu apa, encrypting itu apa, ya. Nah, tak paham, pahamin masalah perbedaan antara misalnya, symmetric encryption, asymmetric encryption, yang satu pakai, satu key, yang satunya pakai dua key, ada private, ada public, ya. Atau pertanyaan nomor empat ini, if you had compressed and encrypt data during a transmission, which you do, which would you do first, and why, ya. Jadi, kalau Anda meng-compress dan encrypt data, apakah Anda meng-compress dulu baru encrypt, atau encrypt dulu baru compress? Nah, perhatikan di sini. Jadi, hati-hati dengan pertanyaan ini. Karena, biasanya, ya, sebelum kita melakukan enkripsi, biasanya kita compress, kan, ya. Nah, apakah kita encrypt dulu, baru kita compress, atau kita compress dulu baru encrypt? Nah, cari best practice, ya. Karena kalau kita encrypt dulu, baru kita compress, nah, ini ada potensi untuk kita dengan, apa, attacker dengan mudahnya melakukan dekompresi dan melakukan dekripsi, ya. Nah, ini tinggal kita lihat, nih, harian mana, nih. Ya, memang agak gampang-gampang susah, ini pertanyaannya, ya. Oke, nanti, saya bisa, ini kan, ya, kita bisa diskusi, ini. Nah, kemudian, next-nya ada define the salting process and what's, what it is used for. Salting itu adalah satu teknik, ya, yang biasanya digunakan untuk meng, apa, membuat password itu lebih kuat lagi. Nah, Anda harus tahu apa itu salting, bagaimana prosesnya, ya, bagaimana itu, salting itu bisa digunakan. Nah, pada umumnya, salting digunakan untuk memproteksi password terhadap yang namanya, apa, brute force attack yang berbasis, apa yang namanya itu, rainbow table, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, ya, ini, kalau nggak salah nomor 6, ya. Name three means of user authentication. Ya, user authentication bisa dilakukan dengan beberapa cara, kan. Bisa dengan menggunakan apa yang kita tahu, apa yang kita ada, seperti token, password, ya, sama by metric. Nah, itu. Jadi, coba baca-baca tentang, jadi, kalau dalam pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Anda harus tahu dasar-dasar security. Jangan terlalu tinggi, ya. Nggak perlu harus, nggak perlu terlalu tinggi-tinggi ilmunya. Ya, cukup dasar. Nah, ini justru dasar itu yang bikin kita kadang-kadang, ini ada kesalahan sedikit, ini next-nya, itu nomor 2 of 2, ya. 2 of 2. Mohon maaf. Nah, jadi tadi 1 of 2, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada tambahan pertanyaan lagi, nih. Nah, jadi jangan terlalu berpikiran bahwa interviewer itu akan nanya soal-soal yang susah-susah. Yang dasar aja kita kadang-kadang suka lupa, ya. Pertanyaan ini seperti, why are internal threats usually more effective than external? Nah, karena kalau internal threat, kan orangnya udah ngerti. Si threat actor udah paham apa environment-nya atau lingkungannya. Dia udah tahu dia punya akses, ya. Atau, what's the most effective measure to take against cross-site request forgery? Nah, dia harus tahu sebelum menjawab, anda harus tahu apa itu cross-site request forgery, bagaimana ininya, proteksinya, ya. Nah, ini nanti tinggal baca-baca, ya. Lumayan panjang, nih, ya. Atau, pertanyaan lagi, if you're looking for incoming cross-site request forgery attack, what would you look for? Apa yang harus kita cari kalau kita melakukan pendeteksi yang terhadap cross-site request forgery attack? Harus tahu dulu, kan, CSRF itu apa, ya. Nah, kemudian, terakhir, contohnya, what are the advantages of bug bounty program over normal testing practices? Ini mungkin pertanyaan yang, Anda bingung juga, nih, mungkin, ya. Apa itu bug bounty, ya. Anda harus tahu dulu bug bounty program itu apa. Ini sebenarnya ada program yang dibikin untuk mencari kerentanan dan mengeksplorasi kerentanan, ya, pada beberapa perusahaan, ya. Nah, ini harus tahu dulu, kalau dibandingkan, kalau pen test umum, ya, bug bounty-nya, kelebihannya apa, dibanding dengan testing practices, seperti pen testing, atau variability assessment. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dalam ini sebenarnya tidak terlalu dalam harusnya. Ini sebenarnya basic sekali, dasar sekali. Tapi, ya, kadang-kadang orang yang merasa, orang merasa, dia tahu teknikal seperti sudah punya sertifikasi A, B, C, dan D, tetapi, kadang-kadang yang kita lupa adalah dasar-dasar dari information security atau cyber security itu sendiri, ya. Oke, nah, ini ada beberapa pertanyaan kita lihat sample answers-nya. Misalnya, pertanyaan seperti ini. Ya, ini di questions, di bagian questions with sample answers. Question-nya, explain risk, vulnerability, and threat. Nah, answers-nya bisa seperti ini. Vulnerability refer to a gap in protection, effort, bla-bla-bla. Nah, jangan terlalu mengikuti saran saya, jangan terlalu, apa, strict mengikuti textbook. Ya, coba Anda pahamin apa itu resiko, apa itu vulnerability, apa itu threat. Jelaskan dengan kata-kata yang Anda pahamin. Maksudnya, jelaskan dengan kata-kata yang Anda bisa tampilkan dengan pemahaman Anda sendiri. Jadi, jangan terlalu textbook. interviewer biasanya bisa melihat kalau Anda itu ngapalin, ya, atau, ya, menghapalkan jawaban, ya. Yang diinginkan adalah pemahaman, ya. Apa itu vulnerability, kerentanan, apa itu threat, ya, ancaman, apa itu resiko, ya. Nah, itu. Nah, kadang-kadang ditanya juga, contohnya apa nih vulnerability, contohnya trend itu apa, ya, dan resiko itu seperti apa, nah, itu Anda harus bisa tampilkan. Misalnya di sini vulnerability seperti ini, ya, sedangkan risk refer to measure of loss, bla-bla-bla. Ini itu Anda cari persamaan katanya dalam bahasa Indonesia, misalnya. Kalau memang agak susah dalam bahasa Inggris, kalau ditanya dalam bahasa Inggris, ya, harus jawab bahasa Inggris, ya, tapi kita bisa mengolah kata-katanya di otak, kemudian, apa, mengolah informasinya di otak, kemudian menampilkan itu ke dalam satu statement tertentu, ya. Nah, kemudian pertanyaan nomor dua di sini, ops, ini juga ada salah, mohon maaf sebelumnya. Ini juga harusnya two of two, ya. Ya, di mana ini tadi contoh, pertama, kemudian contoh kedua, what is data leakage, ya. Apa itu data leakage, and how, ya, you will detect and prevent it, ya, data leakage. Ya, data leakage itu adalah data yang, ya, bisa keluar dari, dari satu perusahaan. Pastinya Anda harus tahu apa itu data leakage, bagaimana kita melakukan prevention atau kontrolnya. Ini contohnya, data leakage is when an organization's data is released in an unauthorized way. Jadi, kalau data itu keluar tanpa ada otorisasi, itu disebut dengan data leakage. Nah, perhatikan, pertanyaan kadang-kadang simple, tapi jawabannya lumayan panjang. Nah, itu kita harus olah informasi-informasi tadi, sehingga nantinya pada saat kita di-interview, kita ditanya technical question seperti ini, kita bisa jawab dengan pemahaman kita sendiri. Jangan textbook. Kalau kita online, ya, jangan search Google, ya. Boleh sih pakai Google untuk search, nyari, tapi ya, diolah lagi, jadi jangan copy-paste aja, ya, dari Google, ya. Oke. Nah, terakhir saya pingin, kayaknya ini ya, the slide terakhir, ya. Nah, ini saya pingin sampaikan sedikit beberapa hal yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan di interview. ini tadi kita ada yang terakhir itu my personal interview experience. Nah, kalau saya kebetulan pada saat kita, atau pada saat saya di interview sebagai calon karyawan, ya, atau kandidat, ya, saya apa adanya. Jadi, kalau memang ditanya pengalaman Anda bagaimana, ya, kita cerita. Jadi, cerita kita itu jangan terlalu strict, atau terlalu, apa istilahnya ya, sucklek, atau kita bilang terlalu, ya, kayak monoton gitu, ya, harus flexible. Kita ceritakan. Saya pernah begini, saya pernah begini, pengetahuan Anda tentang ini apa nih, nah, apa yang Anda ketahui, ya, kita cerita. Jadi, jangan lupa bahwa, apa, interview itu sebenarnya, interviewer ya, sebenarnya pengen menggali apa sih kelebihan yang Anda punya, apa pengalaman Anda, apa yang bisa Anda berikan untuk perusahaan, ya, khususnya berhubungan dengan knowledge atau pengetahuan dan skill-nya Anda. Jadi, ya, kita apa adanya, jangan bilang, jangan berbohong, kalau memang kita tidak tahu, ya, kita bilang tidak tahu, atau kita bisa bilang, mohon maaf, untuk materi ini, kebetulan saya belum pernah mengalaminya, saya belum pernah punya kesempatan untuk jadi seorang, apa, misalnya, contoh, SOC Manager, atau apa, atau apa, atau pen tester, ya. bilang apa adanya, jadi interviewer akan menghargai bahwa Anda itu memang bilang atau mengatakan sesuatu yang benar, ya. Nah, jadi, let it flow, jadi kalau kita di interview, ditanya A, kita jawab A, tapi kita cerita, seolah-olah saya menceritakan pengalaman saya ke interviewer. Nah, itu lebih simple, ketimbang, maksudnya, lebih enak, ketimbang Anda, ya, ditanya A, jawabnya A, ditanya B, ditanya, jawabnya B, tapi B-nya itu, atau A-nya itu terlalu, apa ya, monoton dan kaku, ya. Jadi, pada saat interview, jangan kaku, apa, santai aja, relax, seperti seolah-olah Anda ditanya sama teman Anda, ya. Nah, makanya latihan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sangat-sangat penting, ya. Oke, saya rasa itu aja, nah, kalau saya kebetulan udah punya pengalaman sebagai orang yang di interview maupun orang yang menginterview. Jadi, saya tahu kira-kira area mana saja yang harus ditanya supaya kita tahu nih, apa, in and out dari seorang apa, calon atau kandidat. Nah, mudah-mudahan tips and trik saya kali ini bisa bermanfaat, khususnya bagi orang-orang, bagi teman-teman yang mungkin baru dalam dunia cyber security. Ya. Demikian tips and trik kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.